Assalamualaikum, ketemu lagi sama Tina di channel Cabe Rawit Hari ini gak keliatan mukanya, gak apa-apa Mau nunjukin sesuatu ke temen-temen semua Waktu itu Tina sempet belajar teknik potting dari Jepang Namanya Kokedama, kayak gini nih Nah dia tuh medianya pake mouse gitu ya Mouse dililit-lilit, terus bisa pake benang, bisa pake tali kasur, bisa pake benang wall Kayak gini Nah jadi ini Fanda sebenarnya Fanda remaja, Tina baru bikin wadah Kokedamanya nih Seminggu yang lalu, pas seminggu yang lalu Nah tapi yang bikin Tina terkejut adalah Ayo kita bandingkan dia dengan temennya yang sesama remaja yang seumuran Yang gak pake Kokedama, bentar Tina ambilin Mana temennya ya Tidak ada lalu, aku lupa naruhnya Yang ini Nah ini tuh umurnya Sama, cuma Dia masih segini Temennya Sementara yang dipakein Kokedama Cepet banget gedenya Lihat deh, bandingin deh Tuh kan Jauh banget ya Terus akhirnya Tina nyoba lagi untuk anakan Dendro ya Untuk anakan Dendro juga dia Tuh lihat deh bedanya Tuh jauh banget kan Yang pake Kokedama daunnya lebar-lebar gede-gede gitu Akhirnya Tina nyoba lagi Buat anakan Dendro Nah Nyoba buat anakan Dendro yang Ini dia Dendro spesies Warnanya putih Ini juga baru seminggu Dibikin Kokedama Tuh gede banget kan Nah yang temennya dia Sama-sama temennya dia Bentar ya Tina ambilin dulu Ini karena gak ada Kameramennya Jadi agak-agak Rusuh ya Yang temennya dia Sebentar Aku ambilkan Ini Nah Apal ya Ya iyalah Namanya emak ya Masa gak apal Nah coba deh bandingin Ini umurnya sama ya Tuh Tapi lihat gedenya Tuh Jauh banget kan Lihat daunnya lebih gede-gede Tuh Ya kan Jadi ternyata Kalau dikasih Kokedama Dia lebih gede Pupuknya sih sama ya Cuma kalau yang Oncidium Tina belum ngeliat Bedanya Kayaknya dia Masih tetep sama ya Kalau Oncidium Gak terlalu Belum-belum terlalu Kelihatan banget Belum terlalu signifikan Bedanya Yang Tina belum nyoba Adalah Katlea Tuh Kita lihat lagi ya Coba ya Tuh Ini yang Dendro Lihat yang satunya Jadi kayak giant gitu Raksasa Ini juga fandanya Tuh Ya Nah yang penasaran Cara bikin Kokedama Gimana Tungguin aja Nanti disempet-sempetin deh Tina bikin tutorial Kokedamanya Makasih ya Itu aja Selamat hari merdeka Besok 17 Agustus 17 Agustus ya Semoga Semakin semangat Nanam anggrek Ya Elah Assalamualaikum Teman Selamat menikah Selamat menikah